Apa yang terlihat lebih spektakuler dari pertempuran luar angkasa? Di film-film, para petarung di planet yang jauh menembakkan senjata mereka di ruang angkasa. Pesawat ruang angkasa meledak dengan dahsyat peluru mengenai target mereka dengan mudah. Semua dipenuhi oleh rawungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah pertempuran Antariksa ini akan sama spektakulernya jika tidak terjadi di layar TV, tetapi dalam kenyataan? Secara umum, apa yang akan terjadi jika Anda menembak di luar angkasa? Bisakah senjata ditembakkan? Apa yang akan terjadi pada peluru dan bagaimana ini akan mempengaruhi si penembak? Riddle telah melakukan penyelidikannya sendiri dan siap untuk membagikan hasilnya. Bukan rahasia lagi bahwa tidak ada oksigen di luar angkasa. Dan selain fakta bahwa itu adalah komponen penting dari udara yang kita hirup tanpanya proses pembakaran tidak mungkin dilakukan. Apakah ternyata senjata itu tidak akan bisa ditembakkan? Ya tidak begitu juga. Komposisi bubuk mesiu termasuk zat pengoksidasinya sendiri. Ini adalah zat kimia yang memungkinkan campuran untuk terbakar bahkan di ruang tanpa udara. Kebetulan oksigen atmosfer bahkan tidak diperlukan. Jejak asap setelah tembakan akan terlihat menarik. Di luar angkasa akan berbentuk bulat di ujung lara senjata. Sambil lalu suara tembakan tidak akan terdengar karena transmisi gelombang suara dalam ruang hampa tidak memungkinkan. Dan apa yang akan terjadi pada peluru itu sendiri? Di bumi peluru yang ditembakkan secara horizontal cenderung melambat karena hambatan udara dan mulai jatuh ke tanah karena gravitasi. Peluru yang ditembakkan dari senapan kehilangan setengah kecepatannya setelah 500 meter atau 1640 kaki. Jika kita menembakkan senjata ke bulan, maka karena kekurangan udara, kecepatan peluru tidak akan berkurang. Menurut beberapa perkiraan, jika Anda mengambil angka sederhana 500 meter atau 1640 kaki per detik untuk kecepatan peluru yang ditembakkan secara vertikal, maka tanpa atmosfer, peluru bisa naik 12,5 kilometer atau 7,8 mil. Di bulan di mana gravitasi 6 kali lebih kecil dari bumi, peluru yang sama akan mampu menempuh jarak sejauh 75 kilometer atau 47 mil. Mari kita ambil senjata yang lebih kuat. Bagaimana dengan senapan Kalashnikov dengan kecepatan peluru sekitar 1 kilometer atau 0,6 mil per detik? Sayangnya, peluru ini tidak ditakdirkan untuk meninggalkan batas benda angkasa, karena tidak akan mampu mengatasi kecepatan orbit pertama, yaitu 1,68 kilometer atau 1 mil per detik ke bulan. Tetapi jika Anda menembakkan meriam militer yang kuat dari bulan, misalnya dari tank T-90, maka hasilnya adalah satelit bulan buatan. Cangkang akan terus berputar mengelilingi bulan di sepanjang jalur yang diberikan. Akan jauh lebih menarik ketika kita membidik ke dalam ruang hampa saat terbang melintasi ruang angkasa. Menurut Anda, apa yang akan terjadi pada peluru itu? Ia hanya akan melanjutkan perjalanannya melalui hamparan ruang yang luas dan tidak akan pernah berhenti. Adalah fakta bahwa alam semesta terus mengembang dengan kecepatan 73 kilometer atau 45 mil per detik. Dunia belum menemukan senjata yang dapat meluncurkan proyektil dengan akselerasi yang luar biasa. Karenanya Anda dapat menembak sebanyak yang Anda suka di bima sakti. Tetapi peluru Anda akan gagal mencapainya. Hanya semacam rintangan yang bisa menghentikan peluru. Dan apa yang akan terjadi pada penembak itu sendiri? Siapa yang berani menembak di luar angkasa? Ya, tidak ada yang bisa membatalkan hukum ketiga Newton. Penembak akan terdorong dengan kekuatan yang sama yang mendorong peluru. Dalam kondisi gravitasi nol, si pemberani ini akan mulai bergerak ke arah yang berlawanan dari perjalanan peluru. Tetapi gerakan ini akan hampir tidak terlihat dan terlihat hanya beberapa sentimeter. Beberapa inci per detik. Namun demikian, lebih baik untuk memeriksa kabel pengaman Anda terlebih dahulu. Sehingga Anda dapat kembali ke pesawat ruang angkasa dengan selamat. Namun kemungkinan lain adalah hasil yang paling tidak terduga dan tragis dari melakukan tembak-menembak di luar angkasa. Ada kemungkinan menembak diri sendiri secara tidak sengaja. Ini akan terjadi jika Anda misalnya berada di orbit sebuah planet. Kemudian peluru akan jatuh di bawah pengaruh gravitasi planet ini dan setelah melewatinya akan kembali ke titik dari mana ia ditembakkan. Jika Anda mendapati diri Anda di tempat yang sama, maka peluru pasti akan mengenai Anda langsung di belakang. Akan jauh lebih mudah untuk melakukan tindakan yang sama berdiri di puncak gunung di bulan. Menurut hipotesis penulis dan astronom Matija Suk, cukup mengarahkan peluru ke Cakrawala. Ia akan terbang ke kejauhan dengan kecepatan sekitar 1.600 meter atau 5.249 kaki per detik dan akan segera memberi Anda peringatan yang tidak menyenangkan. Lagi-lagi, mendarat langsung ke punggung Anda. Secara umum, sebelum melakukan baku tembak di bulan, akan lebih baik untuk mempelajari seni menghindari peluru dari Neo di film The Matrix. Masih ada waktu. Saya juga tidak akan mengabaikan masalah yang mungkin timbul dengan senjata otomatis. Ini hanya jika Anda tiba-tiba memutuskan untuk melepaskan seluruh magazine ke luar angkasa. Jadi, misalnya, di bumi ada lapisan tipis udara di antara bagian-bagian senjata yang bergerak yang memudahkan meluncur. Tidak ada lapisan seperti itu di luar angkasa. Selain itu, pendinginan juga menjadi bahaya. Kedengarannya agak aneh. Tetapi justru karena kekhasan pendinginan di ruang angkasa, senjata api yang menjadi terlalu panas dapat terjadi. Dan pistol yang dipanaskan hingga suhu tinggi, hampir pasti akan memiliki masalah dengan gerakan aksinya. Singkatnya, tembakan yang baik di luar angkasa hanya akan mungkin jika ada senjata luar angkasa khusus yang dirancang untuk bekerja dalam ruang hampa dan dengan suhu tidak normal. Omong-omong, ada bukti bahwa telah terjadi penembakan senjata di luar angkasa. Kita berbicara tentang versi modifikasi dari Meriam Militer R-23M Kartek yang diluncurkan oleh Uni Soviet ke orbit dan dioperasikan pada tahun 1974. Ia dilengkapi dengan senjata pesawat 23mm. Awalnya, dikembangkan di bawah bimbingan Aaron Richter untuk mempersenjatai Tupolev Tu-22. Dan setelah itu, diadaptasi untuk digunakan di luar angkasa. Senjata itu melepaskan sekitar 20 peluru ke luar angkasa. Semuanya terbakar di atmosfer. Sedikit yang diketahui tentang hasil tes. Karena sejauh ini, informasi ini sangat rahasia. Mungkin ini bukan satu-satunya uji coba senjata di luar angkasa. Dan suatu hari, tabir kerahasiaan akan tersingkap. Ada satu masa ketika senjata di ISS menjadi biasa. Tidak, itu tidak disembunyikan jika terjadi pertemuan dengan alien. Tetapi untuk kemungkinan pertahanan diri jika pendaratan tak terduga di bumi terjadi di tempat yang berbahaya. Pada tahun 1965, karena kegagalan sistem otomatis, Kosmonot Soviet Alexei Leonov dan Pavel Beliaev terpaksa mendaratkan pesawat ruang angkasa Vasholt di Taiga yang tertutup salju lebat 1000 km atau 621 mil dari lokasi yang direncanakan. Saat mendarat, para kosmonot berisiko menjadi mangsa beruang dan serigala lokal. Tapi kemudian semuanya berakhir dengan baik. Dan setelah beberapa hari, penjelajah ruang angkasa ditemukan dan diselamatkan. Namun setelah kejadian ini, pengembangan senjata multifungsi khusus untuk kosmonot yang disebut TP-82 dimulai. Satu laras menembakkan tembakan burung, yang kedua peluru, dan yang ketiga nyala api. Ujung yang bisa dilepas bisa digunakan sebagai parang. Dari tahun 1982 hingga 2006, kosmonot selalu membawa TP-82 ke luar angkasa, bahkan di dalam ISS. Untuk waktu yang lama, tidak ada satu penerbangan ke luar angkasa yang dilakukan tanpa senjata di dalamnya. Namun, menurut beberapa laporan, sejak tahun 2007, senjata tidak lagi menjadi bagian dari perlengkapan bertahan hidup di luar angkasa. Karena keadaan luar sa katrid yang ada, dan kurangnya produksi yang baru. Hanya kosmonot China yang dipersenjatai secara resmi saat ini, para taikonot terbang dengan pistol. Tetapi ini bukan berarti bahwa seseorang tidak mencoba menciptakan senjata luar angkasa yang sebenarnya. Salah satu yang bisa berguna saat bertemu dengan alien yang tidak ramah. Harapan besar telah ditempatkan pada senjata energi terarah. Keunikannya terletak pada fakta bahwa ia melepaskan sinar energi yang sangat terkonsentrasi langsung ke target. Ini adalah senjata gelombang mikro, senjata ultrasonic USW, dan senjata sinar partikel. Namun yang paling besar saat ini adalah high energy laser. Ini menembakkan sinar energi tanpa suara. Tidak terlihat pada frekuensi tertentu. Dan mampu membakar target dari jarak ratusan kilometer atau ratusan mil. Jujur, ini terdengar menyeramkan. Saya tidak keberatan jika senjata laser yang sedang dikembangkan digunakan secara eksklusif untuk memerangi puing-puing luar angkasa. Dan perang bintang hanya perlu diberi tempat terhormat di dalam buku-buku fiksi ilmiah dan film-film Hollywood. Dan biarkan pertempuran ini terus terlihat tidak realistis tanpa perlu repot menanggapi kritik para ilmuwan. Kita harus mengakui, ini adalah pemandangan yang menarik. Oke, pertempuran luar angkasa mana yang masih Anda ingat? Bagikan dengan kami di komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami.